Hai semuanya selamat datang di channel Dewi Sari Love to Cook kali ini saya akan membuat bolu marmer 3 telur dan bahan yang diperlukan tepung terigu, argarin cair, susu bubuk, tepung maizena telur, gula pasir, vanili, esp, coklat bubuk, air panas langkah pertama olesi loyang dengan margarin seluruh permukaan serta panaskan oven seperti ini ya loyangnya setelah itu sisihkan langkah kedua kita buat pasta coklat uang air panas ke dalam mangkuk coklat bubuk lalu aduk hingga rata setelah itu sisihkan langkah ketiga kita buat adonan masukkan semua bahan kita pakai teknik all-in-one untuk telurnya sisihkan dulu di mangkuk kecil untuk memastikan telurnya bagus ya setelah itu baru tuang ke dalam bowl mixer selamat menikmati masukkan vanili masukkan vanili sp-nya pasang wixnya lalu turunkan kepala mixernya dan nyalakan dengan kecepatan tinggi saya pakai kecepatan 10 mixer hingga mengembang berwarna putih dicat dan berjejak ini sepertinya adonannya sudah kita matikan mixernya setelah itu masukkan margarin cairnya pakai kecepatan sedang ya sambil diaduk gak apa-apa masukkan matikan terlebih dahulu pun juga bisa setelah itu matikan mixernya atap kepala mixernya lalu buka wixnya dan pindahkan bowlnya lalu aduk rata dengan menggunakan spatula sistem aduk lipat atau aduk balik untuk memastikan tidak ada endapan margarin di bawahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu bagi adonan menjadi dua setelah itu bagi adonan menjadi dua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lainnya selamat menikmati pas coklat bagi pasta coklat pada adonan satunya lalu aduk hingga rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu ratakan goyang-goyangkan saja selamat menikmati Aduk rata adonan coklatnya Lalu tuangkan ke dalam loyang Lalu tuangkan lagi adonan putihnya Dan tuangkan lagi adonan coklatnya Setelah itu ambil tusuk sate Lalu aduk acak adonannya Setelah itu hantakan loyangnya beberapa kali Dan panggang kurang lebih 30 menit Setelah matang angkat dan dinginkan Lalu sisir pinggiran loyangnya Siapkan rak bulat Lalu balikan bolu marmernya Dan angkat loyangnya Lalu beri beberapa doli paper Lalu balikan di atas piring Bulu marmer 3 telur siap disajikan Kita akan potong-potong Untuk melihat tekstur dalamnya Atau motif dalamnya Ambil Bulu marmer 3 telur Kita potong lagi Bulu marmer 3 telur Bulu marmer 3 telur siap disajikan Bulu marmer 3 telur siap disajikan Ini lagi panas Ini habis dalam waktu 1 jam Selamat mencoba Bonaobil marmer 2 tempat Bulu marmer 3 telur siap disajikan